Masih dari Jakarta, pemirsa seorang pengojek daring mengamuk dan menantang petugas Sudin Perhubungan Satrazia Parkir Liar. Petugas terpaksa mengamankan pengojek daring karena memprovokasi dan memicu kericuhan. Seorang pengemudi wajul protes saat kendaraannya yang tengah parkir di bawah jalan tiba-tiba diangkut petugas Sudin Perhubungan. Kejadian ini berlangsung di saat rasiatin gabungan Sudin Perhubungan dan Pori di kawasan stasiun karet Jakarta Pusat. Ia pun meluapkan kekesalannya dengan berusaha memprovokasi pengemudi wajul lain agar melakukan perlawanan. Situasi semakin memanas ketika pengemudi wajul ini nekat menantang petugas hingga nyaris terjadi bakuh hantar. Tak ingin keributan semakin parah, petugas akhirnya mengamankan paksa pengemudi wajul tersebut dengan memasukkannya ke dalam mobil. Aksi mengamankan pengemudi wajul bukanlah kali pertama terjadi. Jumlah pengemudi wajul pangkalan bahkan sangat mengenal perilaku pria tersebut yang kerap membuat keributan kepada sesama pengemudi wajul. Oh dia sering deh, dia online sama online-nya berantem. Dia sering banget. Oh iya, provokator dia mah. Orang, iya, udah sering pangkal di sini. Dia beraku, sama pangkalan aja dia yang paling berani, beraku. Sesuai dengan arah pimpinan, bila mana parkir di sembarang jalan atau di badan jalan atau di samping stasiun, itu berdasarkan pedat itu dilarang. Artinya mereka harus berpangkal pada posisi yang aman, tidak mengganggu fasilitas yang lain. Itu kan di badan jalan menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Jadi dianjurkan alam kebaiknya mereka berpangkal di pada tempat yang telah ditetapkan. Selain di kawasan stasiun karet, Razia dilanjutkan dengan mengisir kawasan jalan Sudirman. Di lokasi ini, petugas kembali mendapati banyaknya kendaraan roda 2 yang parkir sembarangan di bawah jalan. Sepanjang Razia dikelar, puluhan sepeda motor berhasil diangkut petugas dan langsung dibawa ke kantor Sudin perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjay, Anus Melaporkan.